hai oke halo guys ketemu lagi sama saya Kudang Benjaksana di Evolution trading Indonesia Oke di video kali ini saya mau bahas sedikit nasihat buat orang yang baru masuk ke dunia trading terutama crypto cuman nanti ya buat yang main saham atau yang lain juga bisa juga dipakai ya ini ya Oke sebelum mulai jangan lupa di subscribe dulu YouTube nya dan juga keep update lah dengan berbagai konten-konten edukasi tentang trading di Evolution trading Indonesia Oke di sini ada ya ini saya lagi ada posisi lagi saya pantau di sini nih yang mau saya kasih tahu nih apa nih kenapa saya bilang buat trader baru Nah ini namanya market cycle atau ya siklus pasar ya Nah pasti teman-teman yang terlalu trader baru mungkin baru masuk baru kenal crypto dari Bitcoin karena harganya kemarin sempat ke 40.000 ya 40 bahkan paling tinggi berapa nih paling tinggi 42.000 lebih lah gitu ada yang bilang bisa sampai 100.000 sejuta segala macam cuman mari kita coba sebagai trader dan investor yang baik keep a level-headed atau kepalanya tetap dingin dan tetap rasional kita pelajari dulu apa yang sebenarnya ada kita harus tahu musuh kita sebelum perang ya kalau enggak nanti resiko duitnya yang hilang Oke sebenarnya paling gampang Pak siklus pasar itu gini eh optimism intinya gini deh dari harga-harga itu bisa dibilang kayak apa nih gelombang ya jadi naik 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 udah naik nanti turun 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 nanti naik lagi naik turun naik turunnya kayak gitu nah cuman memang tergantung asetnya apa naiknya kadang bisa nggak pakai otak turunnya juga bisa nggak pakai otak mungkin teman-teman angkatan Bitcoin angkatan 2017 paham ini banget gitu nah emm sebenarnya gini ini maksudnya optimism ini anggap aja harganya rata di tengah gitu ya optimism itu kita yakin bahwa asetnya akan naik terus Iya lalu bener naik naik itu naik nanti akan menjadi 12333 stage ini pokoknya makin-makin seneng aja orang bakal merasa wajir gua bisa trading nih udah nggak usah kerja udah trading aja segala macem lah lalu begitu ada koreksi dikit mulai agak-agak aduh gimana nih aduh gimana gimana nih tambah turun lagi mulai denial mulai ah nggak apa-apa lah ini cuman koreksi aja segala macem tapi lama-lama turun 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 dan emang siklusnya seperti itu nanti saya jelasin juga sudah siapin gambarnya denial firma lama-lama takut-takut panik dan akhirnya orang-orang yang mulai masuk dan beli disini aja trail euphoria ini sampai disini bakal ya gimana ya bakal kasihan gitu terus ya nanti udah depres udah segala macem udah nggak akan bener lah gitu baru nanti mulai ada naik lagi naik lagi nanti balik lagi seperti itu nah saya mau mastiin dulu teman-teman yang baru masuk eh jangan terlalu apa misalnya jangan mau dibodohi sama pasar atau sebenarnya nggak dibodohi juga jangan jangan tertipu sama eh pasar gitu bentang-bentang harga lagi naik malah masuk tapi nanti pas koreksi ya udah malah kita rugi kan misalkan harga disini 100 ribu terus teman-teman beli gitu sampai sini aja misalkan turun 30 persen 100 ribu yang teman-teman beli itu udah berubah jadi 70 ribu gitu atau sampai sini mungkin bisa 50 persen 70 persen gitu kan sayang duitnya mending mending sebaiknya malah kalau kata kalau kata Warren Buffett kan be be apa-apa ya be fearful when others are greedy raja disini kita takut hati-hati waspada dulu lalu bigri di with others are fearful disini udah pada takut-takut semua baru baru kita beli banyak disini nanti di siklus pasar berikutnya kita naik lagi kita bisa jadi eh dapat cuan banyak gitu nah ini saya jelasin ini ada lagi ini ilustrasi lainnya ini sebenarnya mirip-mirip banget sebenarnya kalau teman-teman lihat ini lalu ada gambar ini lagi mungkin kalau teman-teman sebentar wah agak mirip nih ya gitu nah nanti mungkin saya jelasin juga di apa siklus Bitcoin teman-teman angkatan 2017 pasti paham banget nih nah agak-agak mirip kan agak-agak mirip kan oke eh jadi saya jelasin dulu ini tuh apa dan nanti kita lihat apakah bener kira-kira di Bitcoin atau di kripto lah kayak gitu atau enggak gitu ya nah mungkin caranya gini dulu ini ada min ya min ini ya garis sebenarnya dalam tanda kutip harga yang wajar gitu nah nah dari sini biasanya status ini disini smart money atau ya investor-investor yang bener yang pintar gitu itu masuk semua cuman biasanya orang-orang enggak terlalu perhatian bodo amat gitu kan nah lalu ada take off nah take off ini baru mulai ada institutional investor investor nah institutional investor itu apa ya cukong-cukong atau apa namanya orang-orang yang duitnya banyak bank boleh masuk apa investment fund atau ya itulah manajer-manajer dana lah gitu lah yang orang-orang yang sekali masuk 10 miliar 20 miliar kayak gitu boleh masuk nih nah disini ada namanya bear trap atau first sell off ini maksudnya itu adalah orang-orang yang ada disini sebagian pasti ambil profit sebagian dong yang disini ada yang di step face ini pasti ambil sebagian ya harga turun nah ini mungkin untuk sambil untuk ngegocek orang-orang yang tidak pintar dalam berinvestasi juga gitu nah nanti ini mulai ada awareness nih turun naik lagi nah disini hati-hati ini media attention ini saat orang-orang mulai eh masuk ke media mainstream gitu Wah ini harganya naik nih ini eh apa namanya ini returnnya gede banget nih misalkan dari dari misalkan disini sampai sini Wah returnnya udah 200% nih 30% gitu kan udah mulai ada itu orang-orang orang-orang mainstream orang-orang awam mulai masuk mulai antusiasmenya gede antusiasme nanti ada greed sama delusion maksudnya sama new paradigm ini mirip sama kayak ya disini sebenarnya apa namanya nama-namanya mirip-mirip cuman beda kata-kata aja sih tapi intinya sama intinya disini orang ini mulai halu wah mulai kaya apalagi orang misalkan orang beli disini di entusiasme sampai ke delusion bisa naik 2-3 kali lipat gitu wah yaudah gue nggak usah kerja trading aja ya kayak gitu ada mulai ada kata-kata kayak gitu Wah ini Bitcoin bakal menjadi aset masa depan ya seperti itulah kayak gitu-gitulah nah lalu ada yang namanya bull trap atau turun dikit dulu nah ini nanti turun dikit nih orang mulai ah nggak ini cuman koreksi cuman koreksi lalu naik dikit nah oh iya nggak apa-apa ini mulai naik lagi mulai kayak gitu mulai ada denial-denial gitu tapi ya telat smart money sama institutional investor sebesar-besarnya mereka mereka harus ambil cuan mereka harus ngejual juga akhirnya dijual kekuatan jual mereka yang ada disini tuh gede banget dibanding sama orang beli yang baru yang ada disini akhirnya mulai ada ketakutan maksudnya wah udah nggak bener nih lah udah udah rugi tadi gua ya udah meneng di cutloss aja meneng di cutloss nah saat cutloss jadi orang-orang yang masuk di zona publik ini pun mulai takut jadi mulai jual juga akhirnya terjadi capitulation capitulation itu maksudnya orang yang sorry kok orang lagi capitulation itu maksudnya kondisi dimana eh supply sama demand sangat-sangat tidak seimbang jadi suplanya berlebih atau alias orang yang jual sangat berlebih demand alias orang yang pengen sangat-sangat kurang jadi turun 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 capitulation sampai akhirnya despair putus asa semua orang udah ah udah nggak akan berah udah 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 hilangin ini scam ponzi apa segala macem disitu baru nanti balik lagi ke harga wajarnya nanti nanti mulai lagi ke stealth face lagi kayak gitu nah cuman eh yang jadi masalah adalah kita nggak pernah tahu smart money institutional investor publik sama blow of mania face sama blow of face ini berapa lama kita nggak akan pernah tahu sampai itu udah kejadian cuman kita bisa menerka-nerka dan jumlahnya pun nggak tahu bisa jadi disini 10 disini naik 20 kali lipat atau disini cuma naik 2 kali lipat disini naik 10 kali lipat 30 kali lipat atau cuma dua kali lipat kita nggak apa nggak pernah tahu lalu turun ke sini pun bisa 50% 60% 90% kita nggak pernah tahu sampai itu sudah kejadian tapi kalau yang untuk sekarang yang sedang terjadi kita bisa menakar dan mencoba menerka-nerka kira-kira aja gitu bisa jelasin lagi ya seperti ini mirip-mirip sih nah sebenarnya ini lebih detail lagi disini kan disbelief disrely will fail like others mungkin ini habis dari take-off gitu ya take-off maksudnya wah ini naik tapi nanti bakal turun lagi nih gitu lalu hope obitu wah recovery is possible okelah bisa lah masuklah gitu optimism Wah iya bener ini masuk nih gitu kan belief time to get fully invested Oke siap kita kita mulai masuk all-in terus eh disini trail lalu euphoria ini udah udah masa-masa mulai halu lah euphoria Oke mulai Wah kita harus kita bisa kaya kita bisa ini kita bisa blablabla segala macem lah gitu turun dikit ini kalau itu disini ya bull trap ini ya turun dikit lalu disini ada dekoni ini denial disini turun dikit return normal enggak papa lah ini apa namanya santai lah koreksi doang lah koreksi doang tapi ternyata ya gitu turun 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 eh ya akhirnya eh balik lagi kayak gitu lagi kayak gitu lagi kayak gitu lagi nah kita coba pelajari dulu di siklus Bitcoin tahun 2017 ya yang angkatan 2017 pasti apal ini nah mungkin eh kayak gini nah sini mungkin daerah stealth face ini daerah-daerah sini nih daerah mungkin stealth face itu daerah-daerah sinilah kalau disini ya ada take off lalu nanti di situs ice eh for self-nya mungkin di dua ini di di sini mungkin ya kan ada turun dikit ada turun dikit gitu mungkin gitu lalu eh disini media attention enthusiasm segala macem ya pas disini ini langsung naik nggak pakai otak kan tuh pembebem bayangin dari berapa nih dari misalkan dari sini aja tuh Bitcoin itu naik 955 persen hampir 10 kali lipat selama 189 hari 6 bulan doang gitu naik 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 terus ada bull trap return to normal sebenarnya ini ada juga di Bitcoin nih turun terus mulai ayah ini mau return to normal naik lagi nih naik lagi nih ada kayak gitunya kan nah dari situ eh lalu fear capitulation and despair setnya turun 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 ini akhirnya turun nih mungkin udah fear nih daerah sini nih Nah baru disini capitulation and despair maksudnya capitulation itu ya udah harga di situ-situ gitu aja enggak ada yang berlaku enggak ada apa namanya enggak ada pergerakan yang berarti berarti maksudnya ya orang-orang yang kemarin ambil cuan udah cuan udah menikmati cuannya orang-orang yang baru pun juga enggak bisa menggerakkan harga sebesar itu gitu di capitulation dan akhirnya despair semua orang disitu udah bodo amat jual deh seperti itu gitu jadi kalau kejadian sangat-sangat gampang di takarnya akhirnya return to the main alias Oke mulai balik lagi ya kan nah ini mungkin yang sekarang kejadian nih sama kayak yang kejadian yang yang ada di Wall Street cheat sheetnya gambar yang ini kenapa karena nah teman-teman lihat lagi di sini eh disbelief this is this rally will fail like the others nah mungkin di sini nih ini disbelief dulu kan ya ini ada turun terus mulai naik dikit lagi orang ah ini mah masih beres turun-turun nggak akan naik nggak akan naik gitu kan mungkin daerah sini sekitar disbelief nya gitu kan atau kalau di sini dia for sale of karena tuh dia kan orang-orang mungkin orang-orang yang pada ngambil yang pada beli di sini mulai ambil profit di sini gitu kan ya walaupun ada orang yang bilang ini karena Corona segala macem cuman di luar itu sebenarnya pasar juga udah menunjukkan perilakunya dari price action aja gitu regardless apapun yang terjadi gitu Oke lalu mungkin di sini hubgan recovery is possible nih sekitar sini lah Oh bisa lah naiklah dengan dari sini Oh ya bisa lah naiklah lebih tinggi daripada yang sebelumnya kan bisa orang-orang Oh ya ya resistennya kan di sini Oke sampai ngelebihin situ berarti bulis bener kan udah bulis hope nih masuk di situ lalu mulai optimism belief thrill euphoria nah ini semua terjadi sangat cepat optimism belief euphoria nah kita nggak tahu kita sekarang sedang ada dimana ya di sini apakah di grid enthusiasm delusion atau misalkan di sini kalau di sini thrill euphoria segala macem kita enggak bisa tahu sampai itu kejadian cuman mungkin ya intinya kita sedang ada di atas sini di mana namanya minimal di antara entusiasme minimal entusiasme ke atas lah gitu atau kalau di sini ya di belif sampai entusiasme juga lah entusiasme ke atas lah gitu karena kita nggak tahu bisa jadi dia naiknya mau sampai 100.000 bener 50.000 bisa gitu kayak gitu tapi yang jelas di sini udah ada media 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 attentionnya udah ini orang-orang kita udah lihat semua di banyak media mainstream tentang Bitcoin lalu mulai banyak orang yang masuk ke Bitcoin mulai gini-gini dan ini sangat disini isi money gitu isi money banget kayak ya Bitcoin dua kali lipat hanya dalam waktu berapa minggu kan mungkin lebih ini hampir dua dari sejak tembus ATH dari sejak tembus harga 2017 nih dari sini 20.000 lah ini sampai ke sini ini benar banget paling nggak sampai satu setengah bulan sebulan lah paling ini dari sini ya dari sini nih 1 2 3 4 4 minggu doang gitu lalu ini turun kita nggak pernah tahu mau kayak gimana gitu ya apakah dia saya bakal apakah ini adalah si bull trap denial return to normal atau enggak sampai sini masih bisa naik lagi kita nggak pernah tahu gitu sampai nanti udah kejadian kayak gitu ya Nah yang jelas ini udah cukup bahaya kalau menurut saya nah jadi sebenarnya untuk yang baru masuk gimana ya menurut saya untuk yang baru masuk gini di pasar ini sekarang sangat mudah untuk cuan sangat mudah banget untuk cuan untuk beruntuk profit sangat-sangat-sangat mudah nah saran saya memang jangan masuk posisi yang besar banget jangan masuk maksudnya jangan masukin duit yang banyak-banyak gitu karena kalau hilangkan nggak enak dapat ya dan jangan lupa ambil profit karena sebesar apapun profit kalian kalau nggak di withdraw ke bank percuma cuma nyangkut di sini nah dia turun akan jadi apa namanya akan jadi minus aja nanti akhirnya gitu Nah sekarang kita coba takar lagi potensinya seperti apa kalau misalkan dia naik turun naik turun lagi koreksinya potensinya potensinya seperti apa kita coba di siklus sebelumnya dari sini ya nah eh dari sini deh kita mulainya ya anggap dari tahun 2000 naju dari sini nih mungkin ini verse off dan mulai naik 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 kita mulai dari pucuk bawah ya Agustus 2016 nih dari sini sampai puncak atasnya ya puncak atas ntar agak susah gambarnya ya lagi sampai sini nah disini ini Bitcoin mengalami kenaikan 42 kali lipat selama 40 497 hari ya 500 hari setengah tahun lah 42 kali lipat lalu kalau ini dari sini dari sini sampai ada di sini tapi ini deh koreksinya dulu deh koreksinya ada dari sini sampai pucuk bawahnya 83 persen 83 persen dia koreksi di sebelum-sebelumnya juga pernah ada nih siklus-siklus Bitcoin lainnya yang di sini nih nah ini 2014 juga mungkin mirip-mirip kalau kita lihat nih selama dari sini sampai pucuk bawah 60 hari dia turun 85 persen jadi jangan merasa ini tidak akan turun atau kayak gimana karena ini kenyataannya secara historis sudah pernah kejadian 60 hari 85 persen lalu naik 42 kali lipat bisa juga lalu ini eh sorry ini tanggalnya salah di sini pucuk bawahnya ini ya Bitcoin sini tuh 84 persen 371 hari ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang nggak normal itu biasa di Bitcoin nah sekarang di sini eh sampai sini nih berapa persen nih 300 hari dia naik 9 kali lipat nah nah teman-teman bayangin tadi kan eh dua kali koreksinya tadi berapa tadi 85 persen sama 84 persen oke eh saya agak 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 konservatif aja mungkin nggak akan 85 persen tapi 70 persen aja seberapa tuh kok 70 persen 70 persen itu bisa ke sampai nah sini bisa turun sampai ke 12 ribu dan itu bukan sesuatu yang wow gitu dan ini nggak akan kejadian langsung semalam tapi kejadiannya pelan-pelan dan orang-orang mulai akan denial-denial dulu ini ceritanya kalau ini udah dipuncuk ya kalau belum nanti kita bahas lagi mungkin dia bakal kayak gini gini mungkin orang boleh atau mungkin akan sedikit agak gini orang makan Wah iya masih mau naik masih mau naik tapi tiba-tiba boom nanti mulai pelan-pelan-pelan terus nanti turunnya pelan-pelan deh orang mulai aduh ini gimana sih nggak ini gini-gini gini mulai turunnya pelan-pelan-pelan gini tapi nanti pas di dasar dia bakal gini berarti itu pengalaman kita lihat dari ini kan juga gitu kan nih yang ini nih turun cepat naik dikit turun cepat naik dikit orang mulai masih denial-denial lalu mulai aduh turun pelan-pelan-pelan-pelan sampai akhirnya putus asa udah jebret nah kayak gitu nah ini cuman ini angkanya berapa dan berapa lama kita masih belum bisa tahu gitu ya ya udah jadi itu dia nah mungkin teman-teman bakal tanya kira-kira sekarang apakah ini puncak atau nggak saya belum tahu cuman saya agak seuzon bahwa ini adalah puncaknya nanti bisa diperkirakan juga kalau misalkan berada di puncak dia bakal turun sampai mana sampai mana itu bisa juga diperkirakan cuman itu dibahas mungkin di video lainnya ya sekarang saya cuman pesan buat teman-teman yang baru masuk jangan masuk gede-gede dan jangan lupa take profit gitu aja dulu buat teman-teman yang sudah teman-teman yang angkatan 2017 selamat kalian udah minimal yang masuk di pucuk dan bertahan pun udah cuan banyak gitu sama jangan lupa take profit untuk teman-teman yang udah lama masuk atau masuk dari bawah ya udah selamat jangan 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 bodoh gitu semua profit kalian jangan di investasikan ulang dulu gitu withdraw dulu tonton dulu seperti apa gitu oke nanti mungkin kalau banyak yang request saya coba analisis di video seberapa besar potensi turunnya gitu ya oke sip terima kasih telah menonton oke jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa